Assalamualaikum dan salam sejahtera Pada kali ini kita akan membincangkan soalan 4 daripada tes 1 yang berkaitan tentang topik pump A centrifugal pump has a performance data as shown in table below When it was operating at a required speed of 1800 revolution per second Determine the height, flow rate, and efficiency at an optimum point of operation Sebuah pump centrifugal mempunyai data prestasi seperti jadwal di bawah Apabila beroperasi pada kelajuan 1800 putaran per minute Tentukan terus kadar alir dan kecekapan pada titik optimum operasi Kecekapan pada titik optimum operasi yang dimaksudkan ialah Pada titik kecekapan yang paling tinggi Ataupun biasa juga dikenali sebagai best efficiency point BEP So ini adalah jadwal Jadwal performance data untuk pump ini Yang mana heightnya Dalam cm 270 cm Kadar alirnya sama dengan kosong Eksponen negatif 6 meter padu per saat Dan kecekapannya sama dengan kosong peratus Sehinggalah heightnya 100 cm Kadar alirnya 99 eksponen negatif 6 meter padu per saat Dan kecekapannya 58 peratus So cara menjawab soalan ini ialah Kita hendaklah melakar graph Maka untuk data height Kita lakar paksinya disini Yaitu Kita dapati Nilai yang paling besar height adalah 270 cm Maka kita gunakan Pada paksi ini untuk pump height bermula daripada kosong sehingga 300 Yaitu 3.3 cm mewakili 50 cm Pump height Manakala untuk paksi flow rate pula Q Adalah pada bahagian X Yaitu kita dapati nilai Q Paling kecil adalah kosong Dan paling besar adalah 99 Maka kita bermula daripada kosong Sehingga Melebihi 99 sedikit Dan Untuk efisiensi kecekapan paksinya adalah di sebelah kanan sini Yaitu Nilainya yang paling kecil kosong dan nilai yang paling besarnya 89 Maka kita lakarkan paksinya Yaitu 2 cm sama dengan 10% Maka kita lakarkan graph height melawan flow rate Contohnya headnya 270 Pada kadar alirnya kosong Pada kadar alirnya kosong Headnya 270 Dan kecekapannya juga kosong Pada kadar alirnya 26 Headnya adalah 250 Yaitu disini Dan kecekapannya adalah 36% Yaitu disini 30 36% Pada kecekapannya Pada kadar alirnya 46 Disini Nilai headnya adalah 225 46 Nilai headnya 225 disini Dan nilai kecekapannya 56 Dan nilai kecekapannya 56 peratus Yaitu 46 Q nya Kecekapannya disini 56 peratus Sehinggalah Pada kadar alirnya 99 Yaitu disini Nilai headnya adalah 100 Yaitu disini Dan nilai kecekapannya adalah 58% Yaitu disini Maka kita sambungkan semua titik-titik ini Sebenarnya Cara menyambungkan titik-titik ini yang paling tepat adalah dengan menggunakan garis lengkung Tetapi pelajar boleh juga menggunakan garis lurus Untuk memudahkan pelajar menjawab soalan ini Tetapi Yang terbaik adalah dengan menggunakan garis lengkung Setelah kita melakar semua graf ini Maka Berdasarkan kepada soalan Determine the head flow rate Tentukan turus dan kadar alir And efficiency dan kecekapan at an optimum point of pressure Maksudnya Kecekapan pada titik yang paling tinggi Yaitu kita dapatkan titik yang paling tinggi kecekapannya adalah 89.5% Dan kita Panjangkan garis ini ke bawah Sehingga mengenak Kena pada graf Head Dan kita tarik ke tipi kiri ini Kita dapatkan nilai headnya adalah 145.5 cm Dan kita tarik ke bawah Kita dapatkan nilai Q Kadar alirnya pada optimum point of operation adalah 85.3 Exponet Negatif 6 meter padu per saat Dan pelajar Jangan terkeliru dengan istilah Gap Dengan istilah Operating point Kalau istilah operating point Maksudnya adalah Kita akan mencari Head system Ataupun manometric heads Dan kita akan cari persilangannya dengan Palm head Daripada persilangan itu Kita akan tarik kepada kecekapan Dan kepada kadar alir Tetapi Jika optimum point of operation Maksudnya adalah Pada kecekapan yang paling tinggi Bukan pada persilangan Palm head dengan Palm system Sekian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya